Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, makin genjar melakukan operasi tangkap tangan, OTT, terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Dilansir Darni Tribunews.com kali ini, KPK menangkap 11 orang dalam operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Timur, Kamis, 23 November 2023. KPK mengatakan, mereka yang terjaring OTT tersebut terdiri dari pemberi dan penerima SWAT. Ada 11 orang. Pemberinya sekitar 7 orang, penerimanya 4 orang, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Operasi Tim Penindakan Komisi Antiraswah itu dilakukan sekitar pukul 13 waktu setempat. Perlu kami sampaikan untuk kesempatan pertama bahwa KPK telah melakukan giat tangkap tangan di wilayah Kalimantan Timur pada sekitar jam 13 Wita tanggal 23 November 2023, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, Jumat, 24 November 2023. Dalam kegiatan OTT ini, KPK mengamankan sejumlah pihak. Namun, Gufron belum dapat menyampaikan siapa pihak-pihak tersebut. Tim KPK mengamankan sejumlah uang, barang bukti lainnya dan beberapa pihak yang diduga sebagai pelaku dan saksi-saksi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, kata Wakil Ketua KPK itu. Semua pihak-pihak yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan mendalam. KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terjaring tangkap tangan tersebut. Kami akan sampaikan detail dugaan dan proses tangkap tangan ini setelah kami memperoleh keterangan yang cukup dalam proses pemeriksaan 1x24 jam pertama, kata Gufron. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.